Oke halo teman-teman kembali lagi di channel holyboy ya di belakang ini gua mau ngasih tahu tutorial cara install mod menu versi terbaru di tahun 2025 ini ya guys ya Nah kalau kalian belum tahu apa sih mod menu 2 versi terbaru kali ini jadi ini adalah mod menu yang wajib kalian install kalau kalian memainkan GTA 5 single player GTA 5 offline atau GTA 5 story mode ya guys ya Kenapa karena disini kalian bisa spawn kendaraan spawn senjata ganti outfit dan masih banyak fitur lainnya yang membuat GTA 5 kalian semakin lebih seru ya guys ya Oke langsung aja untuk tutorial installnya ada di video jadi simak videonya sampai selesai dari sini kita bakal review untuk mod menu 2 nya seperti apa dan untuk membuka menunya disini kalian tinggal pencet F8 aja nanti bakal muncul menu seperti ini ya guys ya ini kategorinya banyak dan disini gua bakal coba satu persatu dan yang pertama kita coba player option lalu disini ke wardrobe lanjut disini adalah kategori untuk merubah outfit dari karakter GTA 5 kalian disini mulai dari rambut ya guys ya hair tak bisa ganti disini sesuaikan aja rambut mana yang ingin kalian pakai guys eh gua pengen yang keribu ini karena gua suka EGC ini mutua ini keren selanjutnya ada torso ini torso adalah baju atasan guys nih Nah untuk teksturnya ini bisa merubah model dan juga warnanya guys bedoh ini kalau hitam-hitam kayak gini jadi setelannya kayak orang sakit tapi mumput salahnya kayak disini kita back dan lanjut disini ada yang namanya leg ini adalah celana EGC kalian bisa pilih-pilih aja sesuai yang kalian inginkan guys gua pengen ini lagi aja lanjut disini adalah sus yaitu sepatu juga bisa diganti guys bedoh ini keren banget nih sepatu-sepatunya waduh ini cocok banget hitam-hitam kayak gini semuanya guys Aduh Oke kita baik aja ya guys ya disini untuk outfitnya sudah selesai dan masih di player option disini kalian bisa Scroll aja ke bawah ada yang namanya animation eh ini gunanya untuk apa nih kalian coba satu persatu nih Nah jadi ada animasi gini yang gunanya untuk kalian kalau bikin video sinematik atau mau screenshot bikin tamel ya ini bisa guys eh kalian bisa lihat ya ada joket dan si ini aja siapa sih yang geter-geter tetep gue tuh guys lupa guys tergua kasih gambarnya lah nah ini apa ini Astagfirullahaladzim kenapa Franklin joket-joket gini anjir Oke disini kita stop animation aja eh lanjut ke fitur yang lainnya nah disini kalau kalian Scroll kebawah ini banyak banget fitur yang lain dan gua disini review yang pentingnya aja ya guys ya sisanya kalian explore sendiri Oke selanjutnya ini adalah invisibility Nah kalau misalkan on warna hijau seperti ini kalau kalian nggak tahu invisibility ini adalah mod kebal atau God mod ya guys ya mau kalian ditembak apapun tidak akan meninggoy sekarang kita coba nih karena udah kita aktif kita coba rudal dam tidak ada reaksi apapun dan darahnya pun tidak berkurang ya guys ya nih beda kalau misalkan kita matiin invisibility nya lihat di kebakaran ala ala tolong 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 itu darahnya berkurang guys Allah Allah nah oke aman ya guys ya darahnya sudah lumayan berkurang banyak nih aktifin aja takut terjadi apa-apa guys nanti nggak jadi review modnya Oke selanjutnya adalah invisibility ini ini adalah kalau kalian aktifin mod hilang kayak gini guys gua nggak tahu gunanya untuk apa mungkin untuk screenshot bisa sih kalau ada momenomot tertentu ya kita screenshot jadi clear gitu oke kita matiin lagi lanjut disini kita coba yang superan nah ini kalau kalian suka yang kenceng-kenceng nih larinya nih bret gelo ini bisa jadi lari kenceng ini guys lo kejar-kejar polisi ini enak nih kenceng-kenceng ini lari nih eh selanjutnya ada super jam kita bisa kombinasiin dengan lompat tinggi terus lari guys gelo nih gua cobain dulu ya lari dulu ya set lompat wong jadi ngapung gini guys pasal Allah Allah Astagfirullah Nah ini untuk ngerusuh cocok banget guys mod kayak gini guys eh selanjutnya ada walk underwater nih kalau kalian aktifin terus kalian lompat ke laut nih kalian bisa masuk ke dalam air guys lihat tuh oke nah ini dia guys kita bisa jalan di bawah air gini guys udah kayak Aquaman aja anjir untuk oksigen sama darahnya ini nggak berkurang guys jadi kalian kalau mau explore laut coba pakai mod ini guys ini gua nggak tahu ini gimana cara keluarnya guys sabar-sabar kita harus ke darat lagi nih ini kayak spombop gini anjir jadi bikini batem anjing Oke itu pantainya di depan Ayo Ayo Pak Ayo Pak Ayo Pak Slater eh kita matiin dulu super jam superan sini ada fly auto nih kita bisa ngapung tiba-tiba nih nah itu pokoknya aneh-aneh guys nah ini nih kalau kalian pengen dikejar polisi ini kita bisa nambah bintang dari wanted level kita bisa naikin aja nih bintang 1 bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 kalian bisa tembak-tembakin kalau kalian mau dikurangin bintangnya dipencet yang panah kiri aja nih bintang 4 3 2 1 jadi 0 lagi guys Nah kalau misalkan kalian mengurusu nggak mau ada polisi never wanted nya diaktifin aja jadi kalian tidak akan dikejar polisi guys Oke seperti itu ya guys ya dan disini untuk lainnya silahkan kalian explore selanjutnya ke menu vehicle option disini gunanya kita bisa spawn kendaraan nih ke vehicle spawner disini ada kategorinya support sport terus ada SUV sedan ada service ada emergency militer pesawat pokoknya lengkap banget kita coba di sini untuk emergency ini adalah kendaraan polisi guys nah ini gini-gini ya kenalan polisi dan kalian juga di menu ini bisa dimodif guys nih ada yang namanya repair engine terus juga disini modifnya mana ya bisa pokoknya ganti warna lah semua bisa nih ada banyak custom nah disini nih kayak ganti-ganti pelek ganti-ganti ban kalian bisa cobain di sini klakson juga bisa diganti-ganti di sini guys ternyata guys selanjutnya sini ada teleport option nah untuk mengaktifkan teleport option ini pastikan kalian bikin waypoint atau tanda dulu ya nih pamep kayak gini gua bikin tanda ceritanya disini aja ya jangan jauh-jauh nih nilai point kayak gini kalian back buka lagi menu lanjut disini ke teleport option ke waypoint kalian enter nanti otomatis teleport ke tempat tujuan guys Oke selanjutnya disini kita back ada weapon option nah disini kita bisa minta semua senjata give all weapon atau kalian bisa buang senjata remove all weapon nah disini ada fitur aneh-anehnya guys mulai dari peluru yang tiba-tiba meledak terus bisa ngeluarin ratusan peluru pokoknya aneh-aneh disini kalian coba aja lah oke lanjut disini ada weather option dan disini kita bisa ganti cuaca nih guys nih smoke froggy overcrash rain nih hujan under nih gledek guntur ya petir eh clearing neutral snow ini ada salju juga guys Halloween pokoknya disini kalian coba-coba aja guys ini extra sunny yang paling terang eh lanjut sini ada time option disini kita bisa atur waktu guys nih sekarang jam 2 nih jam 3 4 5 6 7 8 yang makin malam makin gelap wih keren banget ini belakangnya guys lampu-lampunya anjay nah ini udah mulai subuh pagi hari dan seperti itu ya guys ya kalau kalian pengen stuck misalkan ah gua pengen di jam 8 aja jangan malam-malam Oke kalian tinggal pause aja clock time aktifin nanti waktunya tidak akan berjalan dan stuck disitu aja oke selanjutnya di menu objek sponer gua nggak pakai ini karena menurut gua ini ribet jadi kalau kalian mau bikin bangunan ya objek-objek mending pakai map editor daripada pakai menu objek sponer ini guys Oke selanjutnya ini ada setting akan kalian buka disini ada tema ya bisa kalian ganti-ganti juga tuh untuk tema si menu nya guys kalau kalian nggak mau ribet eh nggak mau ribet kalau kalian pengen yang lain misalkan nggak cocok sama yang warna-warna ini kalian bisa pergi ke menu color dan disini ada yang namanya background nih kalian bisa pilih-pilih aja yang bawah ini nih backgroundnya jadi berubah-berubah tuh kayak gini guys ya atau disini ke title text ya sini kalian bisa ganti-ganti juga tuh jadi putih ah bisa kalian atur-atur lah ya sini ke tema aja ya pengen pushing nih nah kayak gini Oke jadi yang terakhir ada fitur tambahan yaitu kalau kalian mencet F9 nanti bakalan kameranya bebas kayak gini guys atau free kameras eh kalian bisa pergi kemana aja dan karakter kalian bakalan ada diem disini guys nah ini gunanya untuk apa untuk memindahkan objek jadi kalau kalian arahin ke objek nih atau ke orang gini kalian klik kanan nanti bakal keluar menu kayak gini guys gunanya untuk apa ya kalian bisa coba copy orangnya nih copy nah jadi si Franklin nya ada dua gini guys waduh nah ini terus kalau kalian pengen mindahin kalian tinggal klik kanan ditekan lalu kalian pindahin orangnya aja di fitur ini tuh untuk memindahkan objek atau barang guys ini juga menurut gua bisa untuk screenshot ya guys ya karena disini kita bisa cobain gini-gini nah kalau misalkan mau screenshot screenshot kayak gini guys Oh enak ya semuanya pokoknya lengkap banget dan kalau misalkan mau ngehapus orangnya tinggal disini aja deh lihat udah hilang lagi kalau mau balik lagi pencet lagi F9 sudah deh balik lagi ke karakter GTA 5 kita ya guys ya Oke kayaknya segitu aja kita lanjut ke tutorial instanya let's go bobek Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya targo cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ya guys ya ini menu dua versi terbaru ini update terakhir di tujuh hari yang lalu ya guys ya silahkan kalau kalian download pastikan seribu kv-sribu video tentenative UI itu disesuaikan dengan versi game GTA 5 kalian ya guys ya Nah kalau kalian persyaratannya sudah lengkap silahkan kalian download menu duanya disini nah untuk kalian yang masih bingung gimana cara menginstal seribu kv-sribu kv.net-denative UI gua jelasin juga jadi kalian tinggal buka aja website resmi dari script bookv-nya nah disclaimer dulu ya guys ya untuk website resmi ini hanya menyediakan ya script bookv versi terbaru nah untuk di tanggal berapa sekarang tanggal 29 Desember ini versi terbaru GTA 5 1.70 buildnya 3411 ya pokoknya kalau yang GTA 5 kalian terbaru downloadnya disini dah gimana Bang kalau misalkan GTA gua versi 1.50 1.60 tenang aja guys gua udah sediain silahkan kalian tonton videonya disini dan file-nya dari seribu kv versi jadul sampai yang terbaru ada lengkap disana ya Oke silahkan kalian download aja dan setelah kalian download kalian juga harus download yang namanya script bookv.net nah disini gua jelasin lagi kalau GTA 5 kalian versi jadul 1.40 1.50 1.68 ke bawah ya pakai yang script bookv biasa silahkan kalian download di sini guys Nah kalau kalian pakai GTA 5 versi 1.69 ke atas sampai yang terbaru kalian klik yang nightly build seperti ini ya guys ya Oke karena GTA gua versi terbaru 1.70 jadi kalian download yang nightly version Nah kalian pokoknya download aja yang terbaru yang ada di website ini ya guys ya silahkan kalian download dan yang terakhir adalah native UI Nah untuk di websitenya ini terakhir update di 2 Mei 2019 silahkan kalian download aja pokoknya yang terbaru di website resminya ya guys ya silahkan kalian download dan setelah kalian download bakal ada empat file seperti ini ya guys ya Oke sekarang disini untuk cara installnya gampang banget kalian tinggal buka direktori game GTA 5 kalian ini adalah tempat menyimpan file-file dari game GTA 5 sini pertama kita install mod menu nya lanjut di sini kita drag and drop semua file menu ini ke direktori GTA 5 seperti ini ya guys ya karena gua udah nggak apa-apa gua refresh aja Oke untuk mainnya udah beres kita pindahin dulu dan yang kedua adalah script bookv kalian buka juga foldernya disini kalian buka folder bin dan disini kalian drag and drop tanpa native trainer aslinya guys ya silahkan kalian drag and drop direktori seperti ini karena gua udah juga nggak apa-apa gua refresh eh Nah untuk seribu sudah beres pindahin dulu dan script bookv.net kita buka juga disini untuk script bookv.net kalian copy yang ada tulisan ininya saja ya guys ya kalian tinggal drag and drop ke direktori seperti ini karena gua udah juga nggak apa-apa gua refresh Oke selanjutnya yang terakhir adalah native UI nah ini sedikit berbeda ya guys ya untuk install native UI ini kalian ke direktori GTA 5 lanjut disini kalian masuk ke folder script Nah kalau nggak ada kalian tinggal bikin manual aja ya guys ya silahkan kalian buka folder scriptnya seperti ini dan disini kita drag and drop si native UI nya ya guys ya eh karena gua udah juga nggak apa-apa gua refresh aja Oke jadi segitu gitu ya guys ya cara install mode menu gampang banget silahkan kalian coba aja ya guys ya kayaknya segitu aja jangan lupa like comment dan subscribe bye bye terima kasih dan sampai jumpa